Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sahabat Bukas TV dimanapun Anda berada Jumpa lagi bersama saya Pak Blankon Di seksion BBS Bincang-Bincang Sore Di episode yang kedua Dimana kali ini bertopikan Sejauh apa DPWK dan program Salira di Kelurahan Taman Sari Bersama Lurah Kelurahan Taman Sari Tentunya Sahabat Bukas TV Pak Blankon didampingi oleh host di sebelah kiri saya Berdia Senaga Mambulia Isai Oke Sahabat Bukas TV Tentunya Supaya tidak penasaran Bang kita buka aja bagaimana Bang Buka aja Narasumber sudah siap Bang Buka-bukaan aja Oke Sahabat Bukas TV Kali ini Kami hadirkan Nara sumber Lurah Kelurahan Taman Sari Tuh Bagus Edi Sukara Wow luar biasa Terima kasih Dan yang kedua Ketua Pukmas Kelurahan Taman Sari Bapak Maman Suparman Maman Suparman Dan yang ketiga Sekretaris Pukmas Taman Sari Bapak Nur Hayanto Oh luar biasa Jadi sudah Kupit rasanya Bang Naga nih Nara sumber kita Maman Terima kasih Pak Blankot Oh maksudnya Enak ya Bapak Oke Sahabat Bukas TV Sore hari ini Seperti yang kata Pak Blankot Bahwa Episode yang kedua Di dalam Bincang-bincang sore kita Di Bukas TV Dengan tema Sejauh apa sih Program Derepikir itu Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan Dan Salira Kalau tidak salah Salira itu Serana dan Prasarana Lingkungan Rukun warga Oh Kira ini saya Serana Iya saya Tunggu Ternyata Sukatan Sukatan Ini Ini problem Bagus loh Serana dan Prasarana Jadi Sahabat Bukas TV Sore hari ini Kita ingin Tahu Sejauh Apa Program ini Berjalan Supaya Tidak penasaran Mungkin yang bisa Menjawab Bisa juga Pak Lura Bisa juga Pak Lura Ini kan Pembangunan Oke Kita sambut Kepada Pak Lura Pertanyaan saya Begini Pak Lura Sejauh apa Program DWPK dan Salira Bisa dijelaskan Ke sahabat Bukas TV Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Perkenalan dulu Bang Ya Perkenalan Makata saya Ya Jadi kebetulan Saya Tunggu Bagus Edi Sudara Selaku Kepala Kelurahan Taman Sari Alhamdulillah Berterima Berterima Kasih Kepada Lugas Net Yang telah Mengundang kami Untuk BBS Berbincang Bincang Sorek Alhamdulillah Ini Saya Nyatakan Artinya Sangat Apresiasi Sekali Dengan Adanya Kegiatan Lugas TV Ini Bisa Memberikan Informasi Kepada Masyarakat Melalui Lugas TV Ini Saya Adversiasi Sekali Jadi Pertanyaan Abang Sejauh Mana Kegiatan DPRWK Atau Salira Jadi Perlu Diketahui Terlebih dahulu Dengan Adanya Bapak Wali Kota Celegon Yang Baru Bapak Heldi Agustian Dan Wakil Wali Kota Bapak Samuji Jadi Sebetulnya Dana DPRWK Ini Sebetulnya Sudah Dari Dulu Ada Cuman Dengan Adanya Program Baru Ini Dengan Bapak Wali Kota Celegon Baru Ini Maka Digantilah DPRWK Menjadi Namanya Salira Salira Itu Bukan Dulunya Salira Apa Laut Itu Yang Namanya Tetapi Yang namanya Salira Ini Yaitu Sarana Dan Prasarana Lingkungan Lingkungan Rukun Warga Jadi Kemarin Kita Sudah Memberikan Sosialisasi Kepada Warga Atau Masyarakat Kami Melalui RW Dan RT Dengan Kita Undang Yaitu Tim Dari Kotaku Dari Kotaku POKMAS Atau RPF Lembaga Pembangun Masyarakat Kita Sosialisasikan Apa DPRWK Itu Atau Salira Itu Ini Sebetulnya Sama Dana DPRWK Tapi Dianti Nama Menjadi Salira Terima kasih Pada kesempatan ini Saya hanya menambahkan Apa yang disampaikan oleh Pak Lura tadi Bahwa Salira ini Merupakan Brand Kota Cilogon Yang artinya Sarana Prasarana Lingkungan Rukun Warga Nah Ini Satu Program Kebijakan Daripada Pak Wali Kota Kita Yang baru Dan Tadi yang disampaikan Bahwa Salira ini Penggantian Daripada ADPWK Yang sudah berjalan Beberapa tahun Yang lalu Hanya saja Saya tambahkan Bahwa Dengan Adanya Salira ini Maka Lebih Spesifik lagi Bahwa Pembangunan-pembangunan Yang ada di masyarakat Itu Terfokus Di tiap RW Jadi Yang biasanya Masyarakat Mengajukan Usulan Pembangunan Melalui Musrembang Kemudian Diajukan Ke Kecamatan Musrembang Kemudian Diajukan Lagi Melalui Musrembang Kota Cilegon Nah Saat ini Masyarakat Itu Bisa Secara Langsung Memilih Program Pembangunan Di lingkungannya Dengan Anggaran 100 Juta Per RW Jadi Artinya Yang tadinya Mungkin Kalau Melalui DPP Kita Mengajukan Permohonan Kemudian Ada skala Prioritas Dan Belum Tentu Prioritas Pun Ter Akomodir Nah Sekarang Ini Otomatis 100 Juta Tinggal Dikelola Oleh Lingkungan Warga Dengan Persaratan Tetap Harus Mengikuti Aturan Dari Perkin Usulan Beberapa Kegiatan Kalau Tidak Salah Di Kota Cilegon Ini Untuk Salira Tahun 2022 Itu Ada 12 Item 13 Ya Nah Cuman Untuk Prioritas Taman Sari Itu Kita Mengambil Prioritasnya Itu Dengan 7 Kegiatan Jadi Jadi 7 Kegiatan Yang Merupakan Satu Kebutuhan Di Masyarakat Nah Itu Nanti Akan Dijelaskan Secara Teknis Apa Saja Ke 7 Kegiatan Tersebut Yang Kemarin Pra ARB Sudah Dibuat Tinggal Nanti Nunggu RAB Yang Sebetulnya Dari Perkin Dan Alhamdulillah Dari Kota Aku Sudah Surpay Kelapangan Langsung Titik Mana Kemarin Yang Diajukan Langsung Diukur Polumo Dan Lain Sebagainya Nanti Akan Dibuatkan RAB Oleh Perkin Terima Kasih Ternyata Cuma Ganti Ini Oke Ganti Nama Ini 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 Bergantian Bergantian Ganti Ganti Berlaku 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 Begini Berlaku Artinya Ini Hanya Kayaknya Ganti Baju Isinya Nasi Sama Baju Sahabat Lugas TV Ini Kita Tanya Bahwa DWPK Ini Biasanya Dihadakan Musra Membang Artinya Ada Rapat Rapat Disana Ada Pertemuan Jadi Untuk Salira Sepertinya Tidak Ada Kira Gitu Bapak Tetap Salira Itu Sama Saja Dengan DBWK Ada Pertemuan Pertemuan Jadi Kita Salira Ini Mengambil Dari Pertemuan Pertemuan Dalam Arti Pertemuannya Adalah Ada Pra Musra Bangkel Pra Musra Bangkel Kita Ajukan Dari Lingkungan Masing-masing Per RW Nah Itulah Yang Kita Ambil Apa Yang Dibilang Ketopok Mas Itu Spesifik Sekarang Tiap RW Mendapatkan 100 Juta Itu Silahkan Dipergunakan Lingkungan Masing-masing Dari Hasil Musra Bangkel Yang Segala Brontas 100 Juta RW 100 Juta Kalau Duk Kompok Kontener Tapi Ucud 2022 2022 2022 Jadi Salira Itu Nanti InsyaAllah Akan Dilaksanakan Akan Dilakukan Di Tahun 2022 Jadi Kemarin Kita Sudah Sosialisasikan Pra RAB Usuran Usuran Apa Di Lingkungan Atau RW Masing-masing Itulah Hasil Musra Bangkel Di Tahun 2021 Nanti Itu Musra Bangkel Di 2021 Segala Brontasnya Kita Akan Melakukan 2022 Di Sali Tersebut Tetapi Ingat Juga Bang Dengan Anggaran RW 100 Juta Bukan Serta Merta Atau Sepanyolong RW Juta Jadi Kepada Masyarakat Atau RW Atau RT Jadi Tidak Serta Merta Atau Sekonyok-konyoknya Mendapatkan Uang Fresh 100 Juta Tetapi Ini Tetap Dilakukan Pekerjaannya Ini Pekerjaan Yaitu Salira Ini Dilakukan Oleh POKMAS Kelompok Masyarakat Kelompok Masyarakat Juga Nanti Di Dalamnya Adalah Ada LPM Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Ada RW Dan RT Ada Tokoh Masyarakat Tokoh Agama Dan Juga Kepemudaan Itu Nanti Kita Ada Di Dalamnya POKMAS Tersebut Agar Supaya Tidak Melenceng Nanti Banyak Yang Akan Apa Namanya Pekerjaan Itu Akan Dipantau Ketat Bisa Dikamain Ada Sekitarus Mas Raya Diri Kata Namanya Sekitarus Itu Kan Lebih Wah Baik Terima kasih Bang Naga Jadi Perlu Kami Sampaikan Disini Terkait Kegiatan Double Battle DPWKL Sudah Lahir Dari Tahun 2017 Jadi Ini Adalah Tahun Keenam Tahun Kelima Menginjak Tahun Kenam Kegiatan DPWKL Jadi Seperti Amanat Undang-Undang 23 Tahun 2014 Terkait Dengan Otonomi Daerah Disitu Ada 5% Pagua Anggaran APBD Yang memang Harus Disalurkan Kepada Kelurahan Dalam rangka Pembangunan Di tingkat Kelurahan Nah ini Wujud Daripada Amanat Undang-Undang 23 Tadi Dan perlu kami Sampaikan Sebenarnya Pusat Juga Banyak Mengadopsi Perundang-Undangan Yang ada di Celgon Kita Di tingkat Nasional Sering Masuk Dalam Nominasi 10 Besar Kegiatan Bapenas Tahun 2020 Kita Masuk 10 Besar Tapi Ternyata Kita Kalah Bersaing Dengan Saudara-saudara Kita Kota Yang Belajar Salah Satu Contoh Kediri Kediri Dia Ditampuk Pemerintahan Di Jawa Timur Dia selalu Bisa Menonjolkan Kegiatan Pembangunannya Melalui Pabrik Rokoknya Dan sebagainya Dia bisa diambil Dari sananya Di satu sisi Celgon Dengan punya Krakatau Setil Tapi Kita Tidak punya Branding Yang disampaikan Oleh Pak Ketua Pokmas Tadi Namanya Db Sedangkan Di Kota Kediri Dia sama-sama Melaksanakan Db Wekel Tetapi Brandingnya Ada Nama-nama Brandingnya Nama 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 Sepatu Kegiatannya Makanya Moga-moga Di kegiatan Db Wekel ini Nanti Handingnya Adalah Brandingnya Adalah Sarana Dan Perasaran Lingguan Rukun Warga Salira Ini akan Mengangkat Celgon Punya Kemas Oh Aqua Aqua Yang kita makan Makanya Kalau hanya air Ditutup Gini Namanya Apa Air putih Tapi dengan Dikasih Merek Cap Gunung Dan sebagainya Maka air Ini akan Lebih terkenal Termasuk Nanti Db Wekel Dengan Nama Salira Juga Akan Menambah Gaungnya Di tingkat Nasional Dan Perlu kami Sampaikan Juga Lugas Pembangunan Kita Di tahun 2022 Nanti Melalui Salira Bukan 12 Tapi Ada 14 Item Kegiatan Yang diperbolehkan Salah satunya Adalah Caang Celgon Terang Benderang Nah Nanti Di setiap Lingkungan Warga Itu Harus Mempunyai Kegiatan Minimal 10 Titik Kegiatan Penerangan Di jalan Jadi artinya Ini nanti Kolaborasinya Mandatorinya Nanti dengan Dinas Berhubungan Jadi Tidak semua Teman-teman Pokmas Nanti akan Melaksanakan Karena Kaitannya Dengan Pemasangan Listrik Semuanya Itu ada Tenaga Ahli Yang Memang Peruntukannya Nanti Di Caang Tadi Termasuk Disini Ada Beberapa Item Tambahan Seperti Jambanisasi Jambanisasi Ini Dalam Rangka Bagaimana Mengentaskan Masyarakat Celegon Bebas dari Buang Air Besar BABS Kita tidak akan Pernah mendapatkan Adipura Manakala Kita belum Menyelesaikan ODM Jadi Itu sekedar Tambahan Jadi pada Intinya Branding 22 itu Adalah Salira Dalam Rangka Mengangkat Masyarakat Celegon Untuk Melek IT Untuk Melek Informasi Sehingga Kegiatan Pembangunan Ini Bisa Dirasakan Oleh Semua Komponen Nah Itu Sekedar Tambahan Sekali Lagi Oke Sahabat Tadi Kita sudah Dengarkan Paparan Yang Sangat Luar Biasa Dan Sangat Jelas Bahwa Ada Tadi Salira Ada Brand Apa Cah 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 Nanti kita Tanya Cah Itu Cah Cah Sungai Atau Apa Cah Cah Oh Air Luar Biasa Bagaimana 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 Program ini Bagus Sari Bang Cuman Kalau Ini Soal Dana Bang Bang Ngomong Bang Kalau Dana Wujur Ini Pasti Ada Kontrol Disini Yang Lakukan Kontrol Siapa Bang Tidak Itu Poc Bagaimana Bagaimana Nanti bisa Dijelaskan Lagi Nanti Sahabat UKSTV Nanti Sebut sekalian Apa Penjelasan Dari Itu Ada Pertanyaan Yang Sampai Bisa Dijawab Di Orang Semuanya Bahwa Di Kelurahan Taman Sari Ada Objek Teritar Salah Satu Perusahaan Penjabrangan Yang Susu Sibuk Di Asia Yaitu Penjabrangan SDP Berada Di Wilayah Taman Sari Tentunya Sementitas Antara SDP Dengan Kelurahan Taman Sari Ini Kita Tanya Sejauh Apa Apalagi Terkait JS Sejauh Apa Untungan Antara SDP Dengan Kelurahan Taman Sari Sejauh Ini Baik Itu Secara JS Sari Silahkan Pak Terima kasih Alhamdulillah Hubungan Antara Pemerintah Kelurahan Dengan PT SDP Merak Dengan Apa Namanya Dengan Manajemen SDP Merak Alhamdulillah Berjalan Dengan Baik Komunikasi Baik Alhamdulillah Dan Alhamdulillah juga PT SDP Memberikan Bantuan CSR Yaitu Berupa Sumur Sapan Pada Tahun 2020 Kita Lanjutkan Juga Apa Yang Dikatakan Sek Pok Mas Kita Juga Ada Di Kegiatan Salira Salira Ini Segala Prioritasnya Adalah Masih Ada Yang Namanya Sumur Sapan Juga Karena Di Kelurahan Taman Sari Ini Kita Terkenalnya Terkenal Di Taman Sari Banjir Jadi Tetap Di Kelurahan Taman Sari Kita Mengajukan Sumur Sapan Dan Alhamdulillah PT PT SDP Memberikan Apresiasi Juga Memberikan Bantuan Juga Melalui CSR Yaitu Berupa Sumur Sapan Dari 2020 Dan Juga Insomuasi Juga Bang Tadi Saya Baru Dapat Komunikasi PT SDP Besok Pihak Pemerintah Kelurahan Diundang Oleh PT SDP Membahas Mengenai CSR Luar biasa SDP Jadi Bah SDP Ini Nama Artinya Kepedulianya Sudah Oh iya SDP Karena Dia perusahaan Dua Dibuka Satu yang diharapkan Oke Sahabat Dukas TV Semakin menarik Kita ini SDP Ternyata Besok Diundang Untuk Membicarakan Tentang CSR Wah Lumpi Mambut Gimana Ada lagi Pertanyaan Apa lagi Pak Nurah Untuk Kamar Sari Kalau saya Baga nanya Biasa Saya Saya Kalau Saya Uang Dengar Barusan Bagaimana Keceh Bagaimana 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 Pak Blanko Jadi Kita Mau Tanya Mau Tahu Berapa Tuhan Daripada RW Nanti Nanti Kan 111 RW Kita Berapa RW Ada Di Kelurahan Taman Sari Kalau Bisa Disebutin Nama Nama RW Kan Lebih Bagaimana Mesti Bisa Oke Pak 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 Berapa RW Ya Kalau Bisa Disebutin Nama Nama RW Nya Sumpai Nama RW 01 Habis Ini Silahkan Pak Oke Siap Bang Kita Mempunjai 6 RW RW 1 Yaitu Bapak Pendang Jendudin RW 02 Itu Bapak Haji Sunardi RW 03 Itu Bapak Nanang Wiganda Yang RW 04 Yaitu Bapak Rahmatullah SPDI RW 05 Itu Bapak Cecep Sanawiri Dan RW 06 Yaitu Bapak Musnadi Oh Ada Ada Jadi Kalau Misalkan Kita Ada 6 RW Berarti 600 Juta Wow Coba Lebih Dan Tambahan Ada 34 RT Wow Tapi Habis Waktunya Ini Lantus Saya Bagaimana Sini Kertanya Kita Tahu 2 tahun Kurang Lebih Dalam Pandemi Mungkin Kita Waktu Ini Jadi Apa Tiapnya Lurahan Tentunya Bagi-bagi Bantuan Jadi Pemerintah Kita Tanya Suka Pengalamannya Di Bapak Tanya Oke Kita Tahu Bahwa Tanggal 3 Maret 2020 Bahwa Negara Kita Mengalami Pandemi COVID-19 Dan Tanya Semua Dapat Terkena Salah Satu Mungkin Saya Mau Mengatakan Keluar Tengah Sejauh Ini Apa Pengalaman Pengalaman Pak Lohan Selama Pandemi COVID-19 Selamat Semenjak Kita Mendapatkan Musibah COVID-19 Ini Sangat Super Sibuk Jadi Memang Sebuah Semalakama Kita Tidak Merespon Apa yang Diri Masyarakat Kita Kita Tetap Merespon Dengan Dengan Keadaan Apapun Ya Pengalaman Kami Di COVID-19 Kita Sering Banyak Koordinasi Dengan Pemerintah Kota Cologon Agar Supaya Di Wilayah Saya Aja Yang Terkena Misalkan Apa Namanya Yang Yang Kena COVID-19 Misalkan Di Terpapar COVID-19 Itu Ada Banyak Kita Di Keluar Taman Sari Kita Tetap Harus Merespon Untuk Membantu Yang Terpapar Kadang-kadang Masyarakatnya Susah Juga Kita Berikan Sosialisasi Kepada Masyarakat Agar Supaya Memakai Masker Cuci Tangan Terus Menjaga Jarak Kadang-kadang Masyarakatnya Kurang Kurang Untuk Memperhatikan Kerja COVID-19 Ini Jadi Akhirnya Kita Tetap Semangat Walaupun Masyarakatnya Sulit Tapi Sedikit demi Sedikit Kita Sosialisasikan Dengan Kesabaran Kita Memberikan Pengertian Mengenai COVID-19 Tetapi Alhamdulillah Masyarakat Mulai Sedikit Menyerti Mengenai COVID-19 Dan Alhamdulillah Sekarang Sudah Tidak Ada Lagi Di Wilayah KW Kelurahan Taman Taman Sari Ini Yang Tampak Jadi Hijau Sekarang Kalau Vaksinasi Sudah Berapa Persen Vaksinasi Alhamdulillah Kita Di Kelurahan Taman Sari Khususnya Kita Juga Mengadakan Kerjasama Dengan UPTD Khusus Khusus Mas Dan Kuran Taman Sari Itu Warga Masyarakat Taman Sari 250 Orang Dan Juga Dari Perusahaan Seperti Di Hubla Dengan Gapas Dap Kuran Taman Sari Itu 350 Orang Jadi Di AL Juga Banyak Jadi Kurang Lebih Sekitar 40 Persen Mungkin Lebih Karena Kita Selalu Terus Memberikan Sosialisasi Memberikan Pemahaman Kepada Warga Kami Pentingnya Vaksinasi Karena Warga Masyarakat Yang khususnya Di Taman Sari Ataupun Semua Itu Banyak Yang tadinya Enggan Untuk Vaksinasi Karena Banyak Informasi Di Media Masa Di Facebook Atau Di Sepang Siur Beritahu Akhirnya Kita Memberikan Sosialisasi Lagi Dari Pemerintah Bahwasannya Vaksin Seperti Ini Seperti Ini Memberikan Agar Supaya Masyarakat Bisa Tahu Vaksin Ini Sangat Penting Alhamdulillah Akhirnya Masyarakat Taman Sari Khususnya Ini Antusias Malah Kewalahan Kita Bang Lugas TV Juga Memberikan Vaksinasi Alhamdulillah Lugas TV Juga Memberikan Kerjasama Untuk Memberikan Vaksinasi Kepada Warga Dan Masyarakat Dan Juga Kita Kewalahan Bang Setelah Kita Memberikan Atau Memberikan Vaksinasi Ini Roti Roti Sari Sari Rasa Wah Ini Bagus Sari Bisa Pengelolanya Kalau Nggak Sari Kewalahan Gremi Di Kali Baru Siapa Bang Siapa Masyarakat Kalau Ada Masyarakat Kalau Biasa Jadi Sari Bisa Kalau Ada Hajatan Atau Apa Boleh Pesan Nih Buangkan Nomor Ini Nanti Harganya Kalau Buk 2,500 Oke Yang Menarik Ini Banyak Rasa Ada Mokas Sroberi Nanas Sokrat Pisang Banyak Juga Oke Sahabat USTV Semakin Menarik Saya Selalu Madri USTV Kadang-kadang Saya Terangkap Beran Ini Ketika Ban Kelapangan Wah Karena Mungkin Mau Kenang Makanya Kita Tanya Apa Oke Pak Lula Berapa kali Nanti Menangkap Bidian USTV Pak Lula Ketika Ada Ban Kelindungan Itu Mau Pagi Suhu Malam Ada Bidian Apa Apa Pak Lula Apalagi Dalam Pertemik Dia Kan Hidungan Tepat Ketengah Dari Pada Musibah Silahkan Pak Lula Terima kasih Bang Ya Memang Itulah Itulah Seorang Pemimpin Bang Seorang Pemimpin Di level Kelurahan Namanya Warga Terkena Musibah Banjir Banyak Telepon Kepada Kami Palura Ada Banjir Maka Kami Langsung Langsung Terjun ke Lapangan Banjir-banjiran Memang Betul Terus Kita Berkoordinasi Juga Dengan BPD BPD Kota Celegut Dengan Tagana Buna Sosial Nah Inilah Yang Banyak Laporan Dari Warga Masyarakat Bahwasannya Masyarakat Kena Banjir Langsung Terjun Agar Supaya Kita Tahu Dimana Sih Apa Namanya Banjir Apa Namanya Titik lokasinya Banjir itu Dimana Dan Penyebabnya Dimana Kita Cari Segala Macam Walaupun Memang Kita Sebagai Pemerintah Selalu Berusaha Untuk Memberikan Bantuan-bantuan Yaitu Dpwekel Agar Supaya Meminalisir Dari Banjir Tersebut Mudah-mudahan Dengan Dana Ini Nanti Bisa Menjaga Atau Menimak Mengurangilah Musibat Luar biasa Ada tambahan Dari Bidupok Mas Terkait Apa ini Dana Yang akan Dikeluarkan 100 juta Sejauh ini Sebagai Bidupok Mas Bagaimana Kira-kira Apa langkah-langkah Yang akan Dilakukan Pak Bidupok Pak Terima kasih Bang Naga Tentunya Dengan Rencana Tahun 2022 Ini Bahwa Pemerintah Kota Cilegon Menelontorkan Anggaran Untuk Salira Sebanyak 100 juta Per RW Kami Dari Pok Mas Tentunya Akan Bekerja Sama Di Dalamnya Terutama Itu Ada RW RT Kemudian Kepemudaan Dan Toko Masyarakat Semaksimal Mungkin Kami akan Melaksanakan Kegiatan Tersebut Dan Perlu Diketahui Juga Bahwa Kegiatan Salira Ini Juga Itu Ada Pendampingan Bang Jadi Pengawasan Dan Pendampingan Ini Namanya Dari Kota Cilegon Namanya Kotaku Oh Kotaku Itu Namanya Kotaku Merupakan Pendampingan Untuk Anggaran DPWKL Atau Salira Yang Selama ini Juga Memang Mereka Dari Tim Kotaku Yang Mendampingi Nah Untuk Tahun 2022 Salira Pun sama Akan Didampingi Oleh Tim Dari Kotaku Dan Disamping Itu Juga Ada Pengawasan Pengawasan Lain Dari Dinas Sosial Kemudian Juga Dari Perkim Kemudian Juga Dari Bebeda Artinya Setiap Kegiatan Ini Sebelum Dilaksanakan Akan Disurpai Kemudian Nanti 40% Juga Akan Disurpai Dan terakhir 100% Itu semua Akan Disurpai Dan Alhamdulillah Untuk Kegiatan Yang Sudah Lalu Pokmas Melaksanakan Pembangunan Itu Rata Rata Di atas 100% Bang Iya Salah satu Contoh Misalnya Kita Mendapat Alokasi Dana Untuk TPT Misalnya Disitu Sudah Jelas RAB Itu 60 Meter Persegi Nah Itu Alhamdulillah Dengan Ada Suadaya Juga Dari Masyarakat Karena Kita Tetap Harus Mengedepankan Suadaya Bang Jadi Supaya Masyarakat Juga Tidak Terena Dengan Bantuan Bantuan Pemerintah Tersebut Jadi Ada Suadaya Masyarakat Nah Itu Dengan Bantuan Suadaya Tersebut Yang 60 Meter Persegi Itu Bisa Mencapai 90 Meter Persegi Bang Artinya Yang 30 Meter Persegi Itu Merupakan Suadaya Itu Dengan Masyarakat Sekitar Tentunya Mungkin Itu Saja Tambahan Dari Saya Ini Dari Pas Sekitaris Karena Yang Lebih Exist Di lapangan Itu Sekitaris Baik Ini Bang Naga Dan Para Moderator Yang Ada Di Depan Perlu Kami Sampaikan Juga Bahwasannya Pengawasan Kita Secara Internal Ada Dari Porkom Pida Kota Celgon Dan Juga Dari Dinas Terkait Kita Dari Yudikatifnya Ada Pak Dari Kejaksaan Kita Selalu Memonitor Sampai Kebawah Artinya Memang Kegiatan Ini Tidak Main Semua Lini Semua Lini Pasti Ada Tim Monitoring Dan Kebetulan Untuk Tahun-tahun Yang Akan Datang Keberadaan Babinkan Tidmas Babinsa Yang Ada Di Setiap Kelurahan Itu Akan Terlibat Langsung Dalam Pegiatan Pembangunan Karena Mereka Adalah Ketanganan Panjang Daripada Pemerintah Dalam Raka Mengamankan Anggaran Dan Ini Sudah Kita Coba Artinya Tidak Main-main Kita Sampai Menggunakan Di luar Ketentuan Yang Sudah Berlangsung Artinya Memang Sudah 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 Sangat Luar Biasa Celegon Melangkah Di Kejahatan Ini Khususnya DP Wekel Ini Baru Di Provinsi Banten Khususnya Baru Kota Celegon Yang Sudah Luar Biasa Oke Terima kasih Dan Nanti Malam Ada BBR Dan Kalau Sebut kita Untuk Tingkat Kelurahan 43 Kelurahan Baru Ini Yang Berdana Kelurahan Taman Sari Saya Berharap Semua Bisa Hadir Untuk Memberikan Invitasi Masyarakat Likuman Bisa 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 Untuk Kelurahan Semen Saya Serahkan Kepada Baru Dan Teman Ketua Bok Mas Dan Sekitar Untuk Kelurahan Semen Baik Terima kasih Alhamdulillah Ini Acara kita Sudah selesai Dibangkan Sudah selesai Tadi Pengen lanjut Ini Berbicara Pengen Alhamdulillah Asik Juga Asik Berbicara Dengan Lugas TV Jadi Baik Terima kasih Alhamdulillah BBS Bicang-bicang Sore ini Kita sudah selesai Sekali lagi Saya Sangat Apresiasi Sangat Mesupport Membukung Dengan kegiatan Adanya Lugas TV Karena Ini Bisa Memberikan Informasi Kepada Warga Masyarakat Khususnya Kelurahan Tamasari Umumnya Kepada Seluruh Kota Ceregon Atau Seluruh Dunia Maya Alhamdulillah Jadi Kita juga Terbantu ini Bang Dengan Kegiatan Seperti ini Mudah-mudahan Ini bisa Terus Maju Dengan Kegiatan-kegiatan ini Jangan sampai Hanya disini saja Terus Selanjut Dengan Kegiatan Lugas TV Sekali lagi Sangat terbantu Bang Terima kasih Sekali lagi Kepada Lugas TV Dengan Bang Naga Bang Belakon Dengan Nama Alhamdulillah Ini bisa hadir Bersama-sama Dan kita Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada yang menambahin Terima kasih Sekali lagi Kami Mengucapkan Terima kasih Yang sebanyak-banyaknya Untuk Lugas TV Atau Lugas Med Yang Telah memberikan Kesempatan Kepada kami Untuk Menyampaikan Program Pemerintah Kota Cilbon Sekaligus Mensosialisasikan Kepada masyarakat Bahwa Di Cilbon itu Ada brand Yang Pengganti DPPK Yaitu Salira Masyarakat Belum banyak yang tahu Salira itu Kan disangkanya Mungkin Pantai Salira Yang sekarang Menjadi Proyek alat kita Nah Ternyata Salira ini Adalah Sarana Prasarana Lingkungan Rukun Warga Itu merupakan Satu program Pemerintah Kota Cilbon Yang Digelontorkan Oleh Wali Kota Kita Yang Baru Yaitu Bapak Heldi Dan Bapak Samuji Mudah-mudahan Dengan adanya Salira ini Segala bentuk Pembangunan Yang ada di lingkungan itu Merata Bang Jadi sekarang ini Semua RW Bisa mengajukan Program-program tersebut Dan Sekaligus Akan Diakomodir Tidak disoret lagi Terima kasih kami Untuk Pak Wali Kota Cilgon Terima kasih Pak Wali Oke Ada tambahan Pak Ya mungkin Laksim Statement kami Keberhasilan Kota Cilgon Keberhasilan Masyarakat Khususnya Wilayah Kecamatan Pelomerah Dan Khususnya juga Kelurahan Taman Sari Ini Tidak terlepas Dari Komunikasi Dua arah Masyarakat Dan Pemakai Media Artinya Saya terima kasih Kepada Lugasnet Yang telah Menosialiskan Kecatan Pembangunan Ini Jadi Memang Inilah tugas Kita masing-masing Lugas Berkiprah Dalam media Kita berkiprah Dalam dunia fisiknya Moga-moga Ini terjadi Kolaborasi Yang sangat Signifikan Sehingga Terjadi Komunikasi Dua arah Yang handinya Nanti Masyarakat Menerima Kecatan Pembangunan Ini Dengan segala Suka dan dukanya Terima kasih Wah Pak Blankun Iya Gimana Tidak terasa Sudah satu jam Lebih Iya Tidak terasa Ya Tidak terasa Tidak terasa Tidak terasa Tidak terasa Tidak terasa S-930 Bincang-bincang malam Oke Oke Kita silahkan ke Pak Blankun Oke Bang Sahabat Lugas Sidi Dimanapun Anda berada Sudah kita Dengar dan Simak Sama-sama Perbincangan Dengan Para sumber Kita Semoga Semua ini Menjadi pencerahan Buat kita Semua Disini Pak Blankun Menangkap Beberapa Penang Merah Pertama Tentang Program Baru Saliba Yang kedua ASDB JSA Nyatanya Sudah Diranggakan Oleh Masyarakat Sekitar Dengan Sumur Kesapan Dan yang terakhir Jadilah Pemimpin Turun Kelabangan Saat Lagi Panjir Musim Panjir Dan Saat Hanya Musim Kampanye Sampai jumpa Sampai jumpa